Seperti ini, cuaca sangat panas. Warga berbondong-bondong makan es krim untuk mendinginkan badan. Penjual es bahkan mengaku omsetnya naik 20% di hari biasa, bahkan mencapai 30% di hari libur. Berdasarkan data statistik, dalam 30 tahun terakhir, jumlah hari dengan suhu di atas 30 derajat Celcius rata-rata per tahun tertinggi ada di Tainan dengan 186 hari. Di urutan kedua ada Kaohsiung disusul dengan CAI. Selain Tainan, ahli meteorologi Dinten juga menganalisis, suhu panas di Taiwan disebabkan oleh lima alasan utama, yaitu sumbu tekanan tinggi pasifik yang bergerak ke barat, kurangnya pendinginan radiasi di malam hari, efek pulau panas perkotaan dan faktor lainnya. Selain menghadapi cuaca panas yang ekstrim di bulan Juli, kita juga perlu siap menghadapi musim typhoon. Tahun lalu, typhoon Koinu melanda Taiwan dan menyebabkan stasiun meteorologi Orchid Island mencatat kecepatan angin tertinggi dalam sejarah dengan kecepatan maksimum 95,23 meter per detik. Sampai 25 Juni tahun ini, hanya dua typhoon yang terbentuk di barat laut Pasifik, lebih sedikit dari rata-rata tahunan. Berdasarkan data statistik dari CWA, setiap tahun dari bulan Juni hingga Desember, rata-rata terbentuk 21 hingga 25 typhoon di barat laut Pasifik. Jumlah typhoon yang dekat dengan Taiwan biasanya berkisar antara 3 hingga 5. CWA mengatakan jumlah total typhoon yang terbentuk dan yang mendekati Taiwan pada paruh kedua tahun ini akan berada di bawah jumlah normal. Masyarakat juga diingatkan untuk bersiap-siap sebelum terjadi typhoon. Sampai jumpa di video selanjutnya.